Ungkap biaya fantastis yang digelontorkan Rizky Bilar untuk nikahi dirinya. Lesti Kejora bukan dedek yang minta. Dilansir dari sosok.id, pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih remai diperbincangkan. Mengingat pernikahan Leslar sapaan akrab Lesti dan Bilar digelar dengan mewah. Bahkan, pernikahan Leslar digelar dalam beberapa rangkaian. Karena itu, banyak yang penasaran dengan beberapa biaya yang dikeluarkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar untuk hari bahagianya itu. Seperti artis Vega Darwanti yang berhasil tanya langsung kepada Lesti Kejora. Lesti Kejora pun tampak keceplosan menyebutkan besarnya biaya pernikahannya dengan Rizky Bilar. Melansir dari Tribun Wow. Momen itu terekam dalam tayangan Youtube Vega Darwanti TV Jumat 10 September 2021. Dalam tayangan itu, Vega Darwanti terlihat sedang berbincang akrab dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Vega Darwanti pun membahas soal biaya pernikahan yang menghabiskan uang sebesar 1 miliar untuk maharnya saja. Eh, katanya pernikahan kalian sampai 1 miliar ya bagetnya. Lu banyak banget, tanya Vega Darwanti kepada Rizky Bilar. Rizky Bilar pun menjawab. Lesti Kejora tiba-tiba berteriak. Lebih seru Lesti Kejora. Tuh, marah, hello. Kata Vega Darwanti sembari mengalihkan kameranya ke arah Lesti Kejora. Terlanjur keceplosan, Lesti Kejora lantas meralat jawabannya. Enggak-enggak bercanda. Kata Lesti Kejora panik. Rizky Bilar pun dengan sigap membantu sang istri meralat jawabannya. Lesti Kejora rupanya salah dengar dan mengira Vega Darwanti menyebut biaya pernikahannya habis 1 miliar. Miliaran, bukan 1 miliar, terang Rizky. Oh, miliaran, angguk Lesti Kejora. Lebih lanjut, Vega Darwanti penasaran apakah gelaran pernikahan yang pernah dengan kemewahan itu merupakan permintaannya. Kenapa? Dede itu tipe orang yang kalau misalnya married gitu maunya sesuai impian. Harus yang grand, harus yang menggelegar atau siapa yang minta, tanya Vega. Bukan dia yang minta sih kak, sahut Rizky Bilar. Rupanya Lesti Kejora tak pernah meminta untuk digelarkan pesta pernikahan mbak negeri dongeng. Sebenarnya dedek sama kakak ya sudah kita bikin seperlunya saja. Yang penting sakral, terang Lesti Kejora. Rupanya itu adalah ide dari Rizky Bilar sendiri. Tapi kata kakak, ini kan nikah untuk seumur hidup sekali. Kita harus bikin sesuai apa yang kita mau. Gitu, Beber Lesti Kejora. Mengingat pengakuan Lesti Kejora soal punya mantan tapi tak pernah mau bayarin makan. Sebelumnya, Lesti memang mengungkapkan fakta mengejutkan terkait masa lalunya. Ia baru-baru ini curhat soal kelakuan mantan pacarnya di masa lalu. Rupanya, Lesti pernah menjalin hubungan dengan seseorang namun pacarnya tersebut tak pernah membayarinya makan. Padahal menurutnya mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Hal itu diungkapkan Lesti saat bermain game bersama sang suami dan teman-temannya. Rizky Bilar dan Lesti Kejora dituntut untuk memberikan jawaban sekaligus alasan atas pertanyaan yang diberikan. Keduanya harus memberikan pendapat mengenai sigma laki-laki harus mau membayari makan atau belanjaan perempuan. Makan atau belanja itu harus cowok yang bayar? Bunyi pertanyaannya. Rizky Bilar pun lebih dulu menjelaskan mengenai pendapatnya akan hal itu. Kalau gue nggak setuju ya. Kadang bisa yang bayar gue. Karena kalau wanita pengen dianggap ratu otomatis dia juga harus menganggap cowoknya itu raja. Ujar Rizky Bilar dilansir dari tribun style dari Youtubenya pada Jumat 3 September 2021. Jadi saling belen. Tapi gue punya prinsip sama wanita. Ketika gue dikasih sama wanita gue harus kasih yang lebih imbunya. Sementara itu saat giliran Lesti menjawab pengakuannya pun membuat Bilar dan teman-temannya terkejut. Pengalaman kelabu banget kan? Ia punya mantan pacar. Sampai seumur-umur begitu yang nggak pernah dede dibayari makan. Ungkap Lesti. Mereka mempertanyakan siapa mantan yang dimaksud oleh Lesti Kejora. Mantan yang mana nih? Tanya salah satu teman Lesti dan Bilar. Meski terus dicecar, Lesti justru memilih bungkam dan enggan menyebut siapa mantan yang ia maksud.